Memasuki masa panen puluhan hektare tanaman padi petani di Desa Dero, Kecamatan Beringin Ngawi, roboh. Robohnya tanaman padi ini akibat hujan dan angin yang masih sering mengguyur lokasi tersebut. Seperti inilah kondisi tanaman padi petani yang ada di Desa Dero, Kecamatan Beringin Ngawi. Kondisi tanaman padi banyak yang roboh akibat hujan dan angin yang masih terjadi saat memasuki musim panen. Hasil pendataan dari luas lahan sekitar 50 hektare, 10 hektare diantaranya roboh. Tanaman padi yang sudah berusia 80 hingga 90 hari ini sedianya dapat dipanen dalam 5 hingga 10 hari mendatang. Namun kondisi ini membuat petani akan mengalami kerugian karena robohnya tanaman padi hingga nanti dapat berdampak pada kurang maksimalnya hasil panen. Dari biasanya 7 hingga 8 ton dalam 1 hektare, besar kemungkinan akibat robohnya tanaman padi ini juga akan mengurangi jumlah produksi yang bisa mencapai 3 hingga 5 kuintah. Di samping itu, besar kemungkinan juga petani harus menghadapi hama seperti tikus dan warng yang juga kerap menyerang padi mereka. Petani berharap saat nanti musim panen, harga gabah tidak terlalu anjlok. Petani berharap saat nanti musim panen, harga gabah tidak terlalu anjlok. Biasanya umur 90 sudah ini. Umurnya umur 90 sudah masuk panen ya? Iya, masuk panen. Kalau dengan kondisi ini langkah yang dilakukan para petani apa Pak biasanya? Ya, apa ya istilahnya itu muntili. Oh, di tali. Di tali, diikat, jadi biar nanti waktu panen itu mudah untuk mengambilnya. Akhir-akhir ini memang petani di desa itu banyak kendala. Jadi, satu ketika kata tanam hama juga banyak termasuk tikus, kemudian akhirnya warng, kemudian musibah lagi yang ini sudah hampir panen. Ternyata prediksi masyarakat tempat hidup itu sudah musimnya kemarau, tapi ternyata masih ada hujan angin. Akhirnya padi yang sebetulnya itu belum terlalu tua dan belum waktunya dipanen, itu amblu. Nah, itu harapan kami kepada pemerintah pun bisa mengkondisikan jangan sampai petani sudah jatuh tertima tangga. Maksud saya, panen harganya nanti anjlok. Nah, harapan saya, sebuah pemerintah bisa menguliskan lewat bulup dan sebagainya, sehingga harga gabah bisa standar lah. Kita tidak minta mulut-mulut tinggi tapi standar, agar petani juga istilahnya tidak dirugikan. Sementara itu, untuk harga gabah kering giling sendiri saat ini mencapai 4.243 per kilogram, yang sebelumnya mencapai 4.700 per kilogram. Petani dan pemerintah desa berharap adanya bantuan Pemda untuk ikut menyerap gabah petani melalui bulog. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.